Gimana kalau aku bilang untuk CarX Street Android itu sudah dipastikan untuk rilisnya? Well, kita pasti bakal senang ya kan? Bahkan aku pun juga senang ya kan? Karena aku menunggu untuk yang di versi Android Dan ya, itu yang terjadi di kemarin hari, oke? So, ya, welcome guys di CarX Street lagi di harinya Aku bakal ngasih tau kalian informasi terbaru untuk CarX Street Yang versi Android tentu aja Kalau misalnya kalian tau ya kan, ini versi iOS Telah dikeluarkan di iOS secara globally itu 2 hari yang lalu, oke? Dan banyak banget informasi yang terbaru untuk hal ini Jadi ya, kita langsung aja menuju ke arah Twitternya di arah sini, oke? Dan ya, untuk masa Twitternya ini banyak banget untuk masa informasi yang terbaru Jadi, pertama-tama mereka langsung nge-post ini, oke? What's up drivers, we like to address directly to Android players by this thread, oke? Jadi, ini buat para Android player Dan mereka tau sendiri dan ya, kita rasanya udah pada tau sendiri ya kan? Buat Android player ya kan? Ini bakalan jauh lebih besar daripada yang berada di arah iOS player Karena ya, majority dari player-nya CarX itu dari Android Jadi, pertama-tama kita melihat di arah sini, ini ada Twitter buat nge-thank you, thank you dan kawan-kawan Dan mereka itu bilang bahwa untuk masa di arah CarX Street ini Antisipasi CarX Street ini mengalahkan antisipasi game-game yang lain ya kan? Kalau misalnya kalian tau, ada CarX Drift Online, ada CarX Drift 2, ada CarX Rally atau gimana-gimana gitu ya kan? Antisipasi semua game itu, itu kalah dengan antisipasi yang dimiliki oleh CarX Street Android Kalau misalnya kalian tau sendiri Dan mereka juga nge-tweet ini ya kan? CarX Android is not really ready to release yet It's necessary for large open world games to work out of the technology of downloading the content for each player Tweetku ini adalah sebuah bukti untuk tweetku yang berada di arah video kemarin itu adalah benar, oke? Buat di arah CarX Street ini, mereka bakalan menjadikan banyak files-nya itu menjadi in-game download content Karena gamenya itu bakalan besar banget, oke? Dan ya, itu ada suatu ide yang bagus juga buat CarX Street ya kan? Jadi ya, mereka bilang itu bahwa untuk masalah decision buat nge-download double content atau gimana gitu Mereka itu telat untuk nge-release bahwa ini, files-nya ini bakalan jauh lebih besar daripada peraturan presor milik ya, oke? Jadi itu memang salahnya di arah CarX Technology sendiri ya kan? Tapi ini sebuah hal yang bagus karena ya mereka sudah mengetahui untuk masalah restriction dan kawan-kawan kayak gitu ya kan? Dan itu menandakan bahwa untuk masalah di arah Android itu tuh harusnya buat gamenya itu sudah siap untuk dikeluarkan Hanya saja, buat konten-kontennya itu mereka perlu ngasihin buat yang in-download double content atau gimana gitu ya kan? Jadi mereka itu tinggal melakukan hal itu aja Dan kalau misalnya hal itu sudah terjadi, ini bakalan rilis di arah Android as soon as possible, oke? Which is pretty nice Dan tweet berikut ini, ini salah bagus buat kita para HP-HP kentang dan HP-HP high-end juga ya kan? Mereka bilang bahwa mereka itu mempelajari untuk macam-macam graphics processor yang ada di arah Android disini ya kan? Dan ya supaya kita memiliki gameplay yang salah baik dan smooth gitu loh guys, jadi ya mantap jiwa buat ini ya kan? Right now the team is focused on the Android version of CarX Street and we are happy to notice progress literally everyday, oke? Ini adalah sebuah tweet yang menandakan bahwa untuk seluruh timnya yang dimiliki oleh CarX Street Sekarang fokus dan tertuju kepada Android version only, oke? Jadi ya buat yang berada di arah iOS ini mungkin nanti nggak bakalan ada seperti kayak update-update atau gimana gitu ya kan? Tapi jujur aja ya kan buat aku yang iOS version dan Android version, aku komisnya nggak mendapatkan update yang berada di arah iOS ini Jujur aja nggak masalah karena di arah iOS ini sudah banyak banget update yang telah terjadi Dan ya menurutku juga bener sih buat seluruh timnya CarX Street itu harusnya ngefokuskan kepada Android Karena yang bener-bener nge-hype itu yang berada di arah Android, oke? Jadi ya itu sebuah plus buat kita We are working hard to release Android version this year, we are hope for your support and understanding Thank you for playing with us Dan ada gambar Google Play coming soon, mantap jiwa Jadi ya bener guys, buat di CarX Street Android itu yang kita tahu sekarang untuk masalah di arah CarX Street Android itu Aslinya file-nya itu sudah ready buat dirilis Hanya saja mereka itu perlu untuk membelajari banyak prosesor yang dimiliki oleh Android atau nggak HP Supaya HP kentang dan HP HN itu bisa bagus banget buat main di gamenya gitu ya kan Dan ya, mereka juga bahkan ngasihin Android player itu untuk in-game downloadable content Jadi itu adalah suatu hal yang bagus buat kita para Android player juga Buat kita juga yang memiliki internet kentang atau gimana gitu ya kan Seperti aku itu aslinya memiliki internet yang sedikit kentang Itu adalah suatu news yang bagus juga ya kan Karena kita bisa nge-pause di dalam gamenya biasa ya Kalau misalnya kita nge-downloadnya in-game ya kan Jadi itu sebuah hal yang bagus, jadi buat files-nya itu aslinya sudah siap ya kan Sekali lagi, tapi kita perlu menunggu untuk CarX Technologies itu Membelajari prosesor yang dimiliki oleh Android Supaya kita semua itu bisa smooth untuk mainnya ya kan Dan ya, buat kalian yang belum tahu ya kan Sekarang aku mainnya ini itu di arah iPhone 13 Dan cuci aja, di arah iPhone 13 ini kadang-kadang nge-lag, kadang-kadang nggak gitu ya kan Tergantung dengan device-nya itu overheat atau nggak Dan ya, itu kalau misalnya kita sudah bisa main CarX Street di arah Android Itu meaning buat kalian yang PC player itu Itu kalian bisa main di PC juga dengan emulator Dan kemungkinan besar untuk masa di arah CarX Street yang arah Steam gitu ya kan Buat kita para PC player gitu Kemungkinan besar nanti bakalan diundur lagi deh ya kan Soalnya kalau misalnya kalian tahu Di semua tim yang dimiliki oleh CarX Street Tertuju kepada Android version only Dan kita para iOS version player ini Nggak bahkan memiliki update agak lama ya kan Karena mereka itu, seluruh timnya itu tertuju kepada Android Dan ya, mereka itu bener-bener dengan timnya semua itu Tertuju kepada Android player itu Mereka itu bener-bener pengen untuk ngerilis gamenya itu Di tahun ini Meaning kita sekarang berada di arah November ya kan Jadi antara nggak sampai satu bulan atau nggak sebulan lagi Game-nya ini bakalan rilis di arah Android Kalau misalnya gamenya ini sudah siap Jadi kita bener-bener tunggu aja Karena ini sebuah info yang sangatlah bagus buat kita Android player Dan buat PC player, jangan lupa untuk sabaran dikit Kemungkinan besar nanti bakalan diundur ya kan Buat PC player Kalau misalnya Android sudah keluar, kita tentu aja masih bisa main di arah PC Dengan cara kita mainnya dengan emulator Infonya ini sebuah info yang sangatlah besar banget Buat CarX Community yang bagian Android Dan ya, kalau misalnya gamenya ini sudah keluar di arah Android CarX Street ini bakalan 100% jauh lebih rame Daripada yang dimiliki iOS sekarang ya kan Jadi ya, kita tinggal aja tunggu di arah sini ya oke Dan kita sekarang langsung aja main di arah CarX Street Dan aku pengen membeli sebuah mobil baru lagi tentu aja Seperti yang kalian tahu di arah videoku itu ya kan Biasanya aku membeli mobil-mobil baru itu gimana Untuk masa sekarang, aku bakalan membeli ini oke Ini adalah Nissan Fair Lady yang lama Dan aku tahu banyak dari kalian itu telah ngefans sama mobil ini oke Suaranya sangat chill Dan sekarang kita memakai dengan Nissan Fair Lady yang tua ini ya kan Memang sedikit stuttering di arah sini Karena ya, kita mainnya di arah iPhone yang sedikit overheat ya kan Dan kalau misalnya kalian tahu, ini adalah dalamnya si Nissan Fair Lady Cukup luas juga ya buat ini mobil tua Kita dengerin suaranya lebih dahulu Oke, mantap jiwa ya Seperti yang ada di arah mesin-mesin yang tua ini Jujur aja untuk masalah suaranya cukup mild Kita langsung aja coba menuju ke arah performance shop ya kan Dan ini buat mobil tua ya kan Mobilnya cukup cepat lah ya Buat mobil stok juga Ini mobilnya bisa sampai 140 kmh Dan aku juga aja nggak tahu ini bakalan terjadi atau nggak Tapi semoga nanti untuk masa di arah fully release atau gimana Nanti buat akun-akun yang nge-cid itu bakalan di-banin semua Aku bahkan kalau misalnya kalian lihat di arah sini oke Akunku ini nggak legit sama sekali Tapi ingat aja, akunku ini ya kan Aku memiliki akun yang legit yang sebelum aku main dengan akun ini Dan aku juga aja sudah tamat gitu ya kan Makanya itu aku memiliki akun yang ilegal dari sini Buat nge-modif-modif mobilnya gitu loh guys Jadi ya aku juga aja nggak masalah Kalau misalnya nanti akunku yang nge-cid ini itu di-wipe out atau gimana gitu Dan semoga hal itu terjadi sih Supaya nanti kalau misalnya kita main karakter itu Nggak ada orang yang nge-cid lagi oke Dan kita ingat aja ini belum fully upgraded oke Habis ini kita fully upgraded Tapi kalau misalnya kalian tahu sendiri Itu adalah speknya mobilnya ini bener-bener sangatlah gila banget ya Dan aku pengen menjadikan mobil ini tuh isa racing di arah kayak tol-tol atau gimana gitu ya kan Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri ini adalah fair lady tua Dan ini rim saya pengen ku jadikan rim 17 dengan ban yang sedikit tipis And ya there you have it Buat mobilnya ini memang masih belum terlalu bagus Karena habis ini kita bahkan menuju ke arah cosmetic shop Eh ngomong-ngomong sebelumnya kita menuju ke arah cosmetic shop ini Kita dengerin suaranya terlebih dahulu gimana Ini bahkan mantap jiwa sih Wah mantap jiwa suaranya bener-bener Dan kita langsung aja nge-modifikasi mobilnya oke Jadi kita memiliki beberapa body kit pack yang berada di arah mobil ini Yang menuju ke arah CBW sekarang ya kan Ini mobilnya cukup mantap jiwa buat yang street-street gitu ya kan Tapi kita juga memiliki yang drift missile Ini lebih gila banget ya daripada yang sebelumnya Ini buat kalian yang suka yang sedikit crazy-c crazy Dan tentu aja kita memiliki yang RT body kit Dan ini kurang lebih hampir-hampir sama dengan rocket bunny yang dimiliki oleh mobil ini oke Jadi mungkin untuk sekarang aku bakalan nge-buy yang ini oke Karena ini bener-bener clean banget untuk white body-nya Dan untuk hood-nya pengen aku jadiin sedikit lebih crazy-in ya kan Supaya ya mobilnya ini memiliki keunikannya sendiri Warna metallic blue seperti ini oke Karena ini juga aja mobilnya mobil devil z Dan ini adalah warna untuk band yang paling terakhir oke Wah ini bener-bener clean banget sih ya Aku suka dengan mode band game yang sekarang aku miliki oke Jadi gitu aja buat video ini Ini menurut kalian gimana ini untuk masalah informasi Karik Street Android ini Makin hari makin mantap jiwa ya kan Dan kita bener-bener sudah memiliki kepastian buat developmentnya si Karik Street Android Dan ini juga aja buat Karik Street Android ini Kemudian besar nggak bakalan lama kita bakalan rilis ya kan Untuk masalah Karik Street Android Karena semua timnya itu sudah tertuju kepada Android Dan ini hal yang sangat bagus Kasih tau di komentar menurut kalian gimana buat Karik Street Android And ya we'll see you guys at the next video And goodbye Sub indo by broth3rmax